5 Jagohan Jilid 10. Ketika Kenghu melarikan diri ke negeri Ki, dia sengaja membawa barang berharga dan mempersembahkannya kepada Raja Ki. Dengan demikian kedatangan Kenghu ke sana diterima dengan baik oleh Raja Ki. Tetapi setelah datang utusan dari negeri Lohau yang meminta supaya Kenghu dibinasakan dan dia dijanjikan akan diberi hadiah besar, maka timbul pikiran tamak dari Raja Ki. Raja Ki segera memerintahkan orang menemui Kenghu. Orang itu menyampaikan pesan Raja Ki. Negeri Ki sangat kecil, karena Kenghu menumpang di sini, Raja Lohau kurang senang. Jika karena gara-gara itu, negeri Ki harus berperang dengan negeri Lohau, Raja kami khawatir negeri Ki akan hancur berantakan. Maka Raja kami berharap, Anda meninggalkan negeri kami, kata utusan Raja Ki. Ucapan utusan Raja Ki itu membuat Kenghu kaget, ia jadi berduka sekali. Dia langsung bengong dan memikirkan nasibnya yang buruk itu. Sesudah utusan pergi, Kenghu jadi bingung harus kemana dia pergi. Karena Kenghu terlalu lama mengambil putusan, Raja Ki kurang senang. Kemudian Raja Ki mengirim orang untuk mengusir Kenghu. Mau tidak mau maka terpaksa Kenghu harus angkat kaki dari negeri Ki. Dia teringat kepada si Tiao yang sudah pernah makan suap darinya, maka dia berharap dia bisa membantu kepadanya. Dari negeri Ki lalu Kenghu pergi menuju ke negeri C. E. Dasar orang jahat seperti anjing gudik, sampai kemanapun dia datang pasti akan diusir orang, begitu juga nasib Kenghu sekarang. Ketika dia berjalan dan sampai di perbatasan. Negeri C. E, pembesar yang bertugas di perbatasan negeri C. E, karena tahu kejahatannya, lalu menahan Kenghu di sebuah pondok di tanah Bunsui. Waktu itu Pangeran Hisu yang baru saja menemui Raja C. E dalam perjalanan pulang, sampai di Bunsui. Begitu dia bertemu dengan Kenghu, dan mengetahui betapa menderitanya Kenghu, lalu mengajak Kenghu pulang ke negeri Loh. Tapi Kenghu tahu diri berdosa besar, dia menolak ajakan Pangeran Hisu tersebut. Dia hanya berpesan dan minta tolong. Tolongkah sampaikan permintaan ampunku kepada Raja Yang Baru dan kepada Kui Ye U, jika aku diberi ampun baru aku berani pulang, kata Kenghu. Pangeran Hisu berjanji bersedia membantu Kenghu mengajukan permohonan ampunnya. Begitu sampai di negeri Loh, sesudah mengisahkan perjalannya sebagai utusan ke negeri C. E pada Loh Wihai Kong dan Kui Ye U, Pangeran Hisu lalu menceritakan kesusahan Kenghu dan menyampaikan permohonan ampunnya. Mendengar keadaan Kenghu begitu Raja Loh Wihai Kong jadi kasihan pada Kenghu dan hendak meluluskan permohonannya. Jangan, tuanku jangan ampuni dia, kata Kui Ye U coba mencegah. Jika seseorang yang berani membunuh seorang raja tidak dibinasakan, hal ini akan menjadi contoh yang buruk di kemudian hari. Raja Loh Wihai Kong menuruti nasihat dari Kui Ye U dan mengurungkan niatnya memberi ampun. Kemudian dengan diam-diam Kui Ye U menemui Hisu. Kau pergi temui Kenghu, katakan padanya. Jika dia mau bunuh diri, maka sanak familinya akan selamat. Tetapi jika tidak jangan salahkan aku, kata Kui Ye U tegas. Pangeran Hisu menerima baik perintah itu, dia pergi lagi ke Bursui akan menemui Kenghu. Sesampai di tempat tersebut dia merasa berat sekali untuk menyampaikan pesan Kui Ye U tersebut. Kemudian Hisu menangis terisak-isak di depan pintu rumah Kenghu. Mendengar ada orang menangis di depan pondoknya, Kenghu terkejut. Dia mengenali suara Hisu, karena itu dia menggelengkan kepalanya. Oh, Allah kalau begini aku harus mati ratap Kenghu. Dia sudah putus harapan. Hisu tidak langsung masuk menemuiku, tetapi dia menangis begitu sedih, pasti permohonan ampunku ditolak. Sehabis berkata begitu Kenghu membuka angkin, ikat pinggang, dengan angkin itu dia menggantung diri di sebuah pohon sehingga mati. Ketika Hisu mengetahui Kenghu sudah mati, dia rawat jenazahnya sebagaimana mestinya. Kemudian baru dia pulang untuk melaporkan peristiwa itu kepada Lowi Haikong. Meskipun Seng Paman jahat, tetapi mendengar kematiannya Lowi Haikong berduka juga. Ketika Lowi Haikong dan Kui Yew sedang duduk membicarakan kematian Kenghu, tiba-tiba. Tiba kabar Raja Ki datang hendak minta uang hadiah atas meninggalnya Kenghu. Raja Ki mengutus adiknya yang bernama Eng Noo, mana bisa begitu kata Kui Yew dengan menjengkol. Orang Ki tidak pernah menangkap Kenghu dan mengantarkannya ke sini mana bisa mendapat ganjaran. Kui Yew minta izin akan mengerahkan pasukan menyambut kedatangan Eng Noo sebagai utusan Raja Ki itu. Raja Lowi Haikong meloloskan pedang yang tersangkut di pinggangnya, kemudian dia serahkan kepada Kui Yew. Nama pedang ini Beng Lo, panjangnya tidak sampai satu kaki, tajamnya tidak ada. Bandingannya. Pedang ini boleh dianggap sebagai barang wasiat, paman, kata Lowi Haikong. Kui Yew mengaturkan terima kasih atas pemberian itu, lalu dia sandang pedang Beng Lo tersebut di pinggangnya. Sesudah itu dia pamit pada Lowi Haikong, dia pimpin tentaranya ke Tanah Li, tanah milik negeri Low. Di tempat itu baik Kui Yew maupun Pangeran Eng Noo sudah mengatur angkatan perangnya. Untuk bertempur. Kui Yew berpikir keras. Raja Lowi baru diangkat menjadi raja, urusan negara belum rapi. Jika harus berperang dan aku kalah, pasti akibatnya buruk sekali. Aku tahu Eng Noo gagah, tetapi dia bodoh. Lebih baik akan aku gunakan akal untuk mengalahkannya, pikir Kui Yew. Begitu sudah mantap dengan rencananya, Kui Yew keluar dari barisannya dan minta bicara dengan Eng Noo Eng Noo tidak keberatan, dia keluar dari barisannya untuk menemui Kui Yew. Kongcu, sebenarnya kita berdua yang saling bermusuhan. Maka tidak pantas kita menyeret tentara kita yang tidak berdosa. Aku dengar kau gagah dan pandai berperang. Kata Kui Yew, jika kau bersedia mari kita bertarung satu lawan satu. Mari kita buktikan siapa yang paling jagian di antara kita. Ya, begitu baik Sahut Eng Noo dengan Angkuh. Mereka segera memerintahkan tentaranya mundur. Kemudian Kui Yew dan Eng Noo berkelahi satu lawan satu. Mereka saling serang-menyerang. Mereka masing-masing mengeluarkan kemampuannya. Tetapi sesudah lima puluh jurus lebih belum ketahuan muncul pemenangnya. Putera Kui Yew, yang bernama Heng Noo, usianya baru delapan tahun, dia sangat disayang oleh Kui Yew. Saat itu dia ikut dalam barisan dan menyaksikan ayahnya bertarung. Melihat ayahnya belum memenangkan pertarungan, anak ini tiba-tiba berteriak-teriak. Beng Lo ada di mana? Beng Lo ada di mana? Teriakan putera Kui Yew itu membuat Kui Yew sadar. Dia pura-pura terdesak dan mundur supaya Eng Noo maju mengejarnya. Saat Eng Noo mengejar, Kui Yew mengelak. Dengan cepat dia cabut pedang Beng Lo dari sarungnya. Begitu Eng Noo sudah dekat Kui Yew menebas tubuhnya. Maka sekali tebas Eng Noo pun binasa. Tetapi pada pedang itu tidak terlihat ada tanda darah sedikitpun. Tentara Ki yang melihat tuannya telah binasa semua berlarian simpang syur seperti daun kering tertiup angin. Kui Yew segera memimpin tentaranya pulang sambil bernyanyi. Kedatangan Kui Yew disambut oleh Raja Lo Wihai Kong sendiri di sebuah lapangan. Sesudah kembali ke istana Raja Lo mengangkat Kui Yew menjadi Perdana Menterinya. Tuanku tidak perlu memberi kemuliaan terlalu besar pada hamba, kata Kui Yew. Hamba. Dengan Keng Hu dan Syokji sama-sama turunan Raja Almarhum. Karena hendak membela tanah Lo, hamba telah meracun Syokji dan menggantung Keng Hu. Karena demi negara, terpaksa hamba membinasakan mereka. Sekarang kedua pangeran sudah lenyap, jika hamba terima hadiah dari tuanku maka hamba sangat malu. Tapi mereka berdua jahat. Apa tidak boleh aku memberi kalunia pada paman, kata Lo Wihai Kong? Tidak, memang tidak ada salahnya, sahut Kui Yew. Meskipun mereka berniat jahat, tetapi perbuatannya belum terbukti. Maka hamba usul agar tuanku membebaskan keluarganya dan mengangkat kembali keluarga mereka. Dengan demikian hubungan persaudaran kita tetap kekal kata Kui Yew. Ya, baiklah, sahut Hei Kong, yang segera mengizinkan Kong San Go dan Kong San Chiu, masing-masing putra Keng Hu dan Syokji meneruskan jabatan ayah mereka. Yang satu dihadiahi tanah di Seng, yang lain mendapat tanah di Hou. Sementara Kui Yew tetap menjadi perdana menteri. Pada tahun pemerintahan Kaisar Chiu Wiong yang ke-17. Bangsa Tek menyerang ke negeri Heng, dari situ mereka berpindah menyerang ke negeri Wai. Raja Wai karena tidak tahan, mengiring utusan minta bantuan kepada Raja C.E. Tetapi Raja C.E. yang sudah berjanji hendak membantunya, tidak segera mengerahkan tentaranya, karena masih menunggu sampai musim Cun. Pada musim Cun itulah baru Raja C.E. akan mengerahkan tentaranya. Dia akan bergabung dengan tentara Raja Muda yang lain. Karena saat diminta bantuan tentara C.E. masih kelelahan sehabis melabrak bangsa Jiung. Di musim Teng, menteri dari negeri Wai yang bernama Leng Sok, datang ke negeri C.E. Dia memberitahu pada C.E. Hoan Kong. Bangsa Tek telah menghancurkan negeri Wai dan membunuh Raja Wai Kong, kata menteri Leng Sok. Sekarang kedatangan hamba kemari hendak menyambut pangeran Wai akan diangkat menjadi Raja di negeri Wai. Alangkah kagetnya Raja C.E. Hoan Kong ketika mendengar habar buruk itu. Sedikitpun dia tidak menyangka negeri Wai begitu cepat runtuhnya. Kisah ini mundur sedikit ke belakang, ketika tahun pemerintahan Kaisar Chiu Wai Ong ke-9. Raja Wai I Kong ketika itu baru bertahta di negeri Wai. Setelah menjadi Raja 9 tahun, lamanya, sifatnya berubah menjadi buruk. Dia selalu bersenang-senang dan malas. Dia juga sombong sekali. Tegasnya dia tidak mau menghiraukan urusan negara. Kegemaran Wai I Kong adalah memelihara burung bangau. Setiap hari dan setiap dia keluar berjalan-jalan selalu membawa sekawanan burung bangau-nya. Dia samakan burung bangau. Itu seperti pengikutnya. Orang-orang yang merawat burung bangau-nya digaji bagus. Raja Wai juga membiarkan anak buahnya memeras rakyat. Hasil pajaknya oleh dia dipakai beng soya-foya. Raja Wai tidak memperdulikan rakyatnya menderita kelaparan, asalkan bangau-bangau-nya gemuk-gemuk. Pangeran Hui adalah paman dari Raja Wai I Kong. Sudah berkali-kali Pangeran Hui menasihati Raja Wai. Tetapi Raja Wai I Kong tidak mau mendengarkan nasihatnya. Buru-buru Pangeran Hui pindah ke negeri C.E. Raja C.E. Hoan Kong malah menikahkan dia dengan anak perempuan famili Raja C.E. Pangeran Hui pun jadi bertah tinggal di negeri C.E. Raja Bangsa Teg, Somoa namanya. Dia mempunyai beberapa ribuan tentara. Setiap saat dia berniat mengacau di daratan Tiongkok. Tatkala Raja Somoa mendengar habar Raja C.E. pergi menyerang kaum Jiong, dia gusar sekali. Jika Raja C.E. berani menyerang ke negeri yang jauh, pasti dia juga suatu ketika bisa menyerang negaraku, kata Raja Somoa. Sebelum mereka menyerang ke negaraku, lebih baik aku dahului mereka. Kemudian Raja Bangsa Teg ini mengerahkan 20 ribu tentaranya menyerang ke negeri Heng. Mereka berhasil menaklukan Raja Negeri Heng. Kemudian serangan mereka dipindahkan ke negeri Heng. Ketika Bangsa Teg mulai menyerang negeri Heng, waktu itu Heng hendak memuat bangau-bangaunya ke dalam kereta, karena dia akan pergi jalan-jalan. Dia kaget sekali ketika tiba-tiba diberitahu bahwa orang Teg datang menyerang negaranya. Dia batalkan niatnya berjalan-jalan. Lalu menyiapkan angkatan perang untuk menghadapi musuh. Raja W.I. Kong memberi hadiah sebuah gelang batu giyok kepada Cio Kicu, dan hadiah anak panah pada lengsok. Dia minta mereka berjaga mengamankan negaranya. Sekarang urusan di dalam negeri semua aku serahkan kepada kalian berdua, kata W.I. Kong. Di dalam peperangan ini, jika aku tidak bisa mengalahkan Bangsa Teg, pasti aku tidak akan pulang kembali. Dua Tai Ho tersebut merasa terharu mendengar ucapan junjungannya itu. Dengan air matu berlinang-linang mereka berjanji akan memperhatikan pesan tersebut. Sesudah meninggalkan pesan itu, W.I. Kong mengumpulkan kereta perang dan tentaranya. Dia memerintahkan K.I. Kong menjadi Tai Chiang, General Besar, I.P. menjadi pembantunya, U.I. menjadi Sian Hong, pemimpin pasukan pelopor, Hong Eng Che memimpin pasukan bala bantuan di bagian belakang. Raja W.I. keluar akan membangun perkemahannya. Bab 12. Malam harinya, Raja W.I. Kong melakukan perondaan di markasnya. Ketika itu dia hanya sendirian saja. Dia ingin tahu bagaimana keadaan tentaranya. Saat itu dia mendengar tentaranya banyak yang bernyanyi demikian bunyi nyanyian itu. Burung Bangau makan makanan enak, rakyat menghabisan tenaganya bekerja di sawah. Burung Bangau naik di kereta, rakyat memegang senjata mengadu jiwa. Senjata Bangsa Teg sangat tajam, sungguh tidak bisa diremahkan. Jika dicoba melawan perang, dari sepuluh bagian tinggal hidup dua orang. Burung Bangau sekarang di mana adanya? Membuat aku ngeri melakukan pekerjaan yang sia-sia. Mendengar nyanyian itu W.I. Kong jadi sangat berduka. Dia tidak tahu bagaimana caranya harus berdaya agar bisa mengembirakan hati tentaranya. Kesulitan jadi bertambah karena Ki Kong menjalankan aturan terlalu keras, sehingga bala tentara menjadi semakin tidak senang. Ketika tentara Bangsa Teg datang, Ki Kong melihat mereka cuma beberapa ribu orang saja banyaknya. Sedang pasukan itu tampak kalut, dia jadi girang sekali, dia pikir Bangsa Teg itu pengecut dan tidak mengerti mengatur pasukan. Dia perintahkan tentaranya membunyikan genderang perang, dia maju menerjang tentara Teg. Bangsa Teg hanya melawan sebentar, mereka berpura-pura kalah dan lari serabutan. Ki Hong mengira musuh tersebut kabur sebenarnya. Dia perintahkan anak buahnya mengejar. Setelah sampai di Engtek, tiba-tiba terdengar suara-suara kondriuh sekali, sesaat kemudian barisan Wi jadi terpecah menjadi tiga bagian. Dengan demikian mereka jadi tidak bisa saling membantu. Tentara Wi memang tidak punya keberanian untuk berperang, begitu mengetahui mereka sudah terjebak ke dalam tipu muslihat musuh, mereka langsung melemparkan senjatanya dan meninggalkan kereta perang untuk melarikan diri. Saat itu Wi Ikong sedang terkepung oleh tentara Teg dan kepungannya itu berlapis-lapis. Melihat gelagat kurang baik itu, Ki Hong memberi saran pada Wi Ikong supaya merobohkan bendera kerajaan dan Raja Wi harus segera menyamar menjadi serdadu untuk melarikan diri. Tetapi Raja Wi menolak saran tersebut. Aku tahu rakyat tidak menyukaiku. Jika aku tidak bisa menang perang, biarlah aku binasa di medan perang saja. Biar supaya rakyatku puas kata Wi Ikong dengan gagah. Tidak lama tentara Wi di bagian depan maupun belakang semua sudah musnah. Wi I telah binasa di tangan musuh. Hong Eng Che karena ketakutan tertangkap oleh musuh, dia telah bunuh diri. Makin lama tentara Teg mengepung makin hebat, sehingga Ipek pun terguling dari kereta perangnya karena terkena anak panah. Raja Wi Ikong dan Ki Kong sial mereka mati di Cincang sampai wancur. Tai Su Liong Kut dan Lekong tertangkap hidup-hidup. Ketika bangsa Teg hendak membunuhnya, dia tersenyum dan berkata, Aku berdua berpangkat tai. Sudi negeri Wi, aku yang mengatur upacara sembahyang di negeri ini. Jika kau mau mengizinkan kami pulang dulu, aku akan menyiapkan upacara sembahyang untuk keselamatanmu. Tetapi jika kau bunuh kami berdua, pasti malaikat dan iblis tidak suka padamu, hingga jangan harap kau bisa dapat negeri Wi. Orang Teg memang percaya soal tahiul, mereka meluluskan permintaan itu. Begitu bebas kedua Tai Su itu naik kereta mereka dan langsung kabur ke negeri Wi. Ketika itu Leng Sok sedang meronda memeriksa kota, saat dia melihat ada kereta perang dilarikan demikian kencang dan sesampainya di bawah kota kelihatan dinaiki oleh dua Tai Su, dia kaget sekali. Mengapa raja kita tidak ikut kembali tanya Leng Sok? Cukong dan tentaranya sudah binasa sama sekali teriak Hoa Liong Kut. Bala tentara bangsa Teg sangat gagah perkasa dan jumlahnya besar sekali. Kita harus segera menyelamatkan diri. Leng Sok membuka pintu kota supaya kedua Tai Su bisa masuk. Tidak, aku tidak mau masuk ke dalam kota, kata Le Hong dengan suara terharu. Aku keluar bersama-sama Cukong, tetapi masuk kota tidak bersama-sama dengannya, itu namanya bukan seorang menteri yang setia. Akaha, sudahlah, lebih baik kita ikut Cukong kita ke Alembaka. Sehabis berkata begitu dia cabut pedangnya dan menggorok lehernya hingga binasa. Tetapi Hoa Liong Kut berpikir lain seorang Tai Su sangat penting, jika dia ikut bunuh diri seperti Le Hong, dia khawatir buku sejarah akan hilang karena itu dia langsung masuk kota. Leng Sok dan Ciu Kicu cepat-cepat mengajak keluarga Raja Wi ke istana, malam itu juga dengan kereta kecil mereka keluar dari kota menuju ke timur. Begitu juga Hoa Liong Kut sambil memeluk buku hikayat negara Wi ikut melarikan diri. Mendengar dua Tai Ho telah kabur mengajak keluarga Raja pergi. Tahukah kau di mana Raja kita telah binasa? Tanya Hoa Liong pada seorang budak. Budak tersebut menunjuk keonggokan daging berlumuran darah, sambil menangis dia berkata, Itulah jenazah Raja kita. Aku menyaksikan Raja kita dicincang oleh musuh. Aku bisa menyaksikannya karena aku pura-pura mati dan kakiku terluka parah, kata Budak tersebut. Oh, Tuhan! Mengapa Cukong jadi begini ratap Hang Yan? Hatinya hancur karena sangat terharu melihat mayat sudah tidak berbentuk itu. Hang Yan memberi hormat ke arah tumpukan daging manusia itu. Oh sungguh malang nasibmu, Tuanku! Jenazahmu tidak ada yak menguburkan. Baiklah hatimu yang belum hancur akan kemasukan ke tubuhku, kata Hang Yan. Sesudah itu Hang Yan berpesan, Jika aku sudah mati, hati Raja Wi kau masukkan ke dalam tubuhku, sebagai ganti peti mati. Lalu kau kubur jenazah bersama hati Raja Wi di tengah hutan. Kelak jika ada Raja Wi yang baru, beritahu di mana kuburan hati Raja Wi. Kau ceritakan juga apa yang telah terjadi atas Raja kita, kata Hang Yan. Sesudah itu dia cabut pedangnya lalu bunuh diri. Anak buahnya kaget, tetapi tidak sempat mencegahnya. Pengikut Hang Yan menuruti apa pesan Hang Yan kepadanya. Sesudah hati Raja Wi dimasukkan ke dalam perut Hang Yan, mayat Hang Yan dinaikkan ke atas sebuah kereta. Budak yang kakinya terluka itu juga dinaikkan bersama. Sesudah menguburkan jenazah Hang Yan maka mereka menyeberangi sungai Wong Ha O O akan mencari kabar ke mana perginya sanak famili Raja Wi. Ketika sampai di tepi sungai Wong Ha O O, sungai kuning, Chio Kicu memimpin pangeran. Sin naik perahu lebih dulu, sedang lengsok mengumpulkan rakyat yang menyusul mereka di belakangnya. Dari situ mereka harus pergi ke Cuip. Sesampai di kota Cuip, lengsok dan Chio Kicu berdamai. Mereka berpendapat harus diangkat seorang Raja Baru. Maka mereka sepakat mengangkat pangeran Sin menjadi Raja Wi dengan gelar Wi Tai Kong. Mendengar di negeri Wi telah ada Raja Baru, Raja Song dan Raja Hou mengirim utusan untuk mengucapkan selamat kepada Wi Tai Kong yang baru jadi Raja. Pemberian selamat itu dibalas dengan ucapan terima kasih. Raja Wi Tai Kong sebelum menjadi Raja pun tubuhnya kurang sehat dan sering sakit-sakitan. Ketika dinobatkan menjadi Raja, Wi Tai Kong sedang sakit keras. Jadi hanya beberapa hari saja dia menyandang gelar Raja, kemudian meninggal. Wafatnya, Wi Tai Kong membuat Chio Kicu dan Lengsok serta rakyat Wi jadi sangat berduka. Sesudah selesai menguburkan jenazah Raja Wi Tai Kong, Lengsok pergi ke negeri CE untuk menyambut kedatangan pangeran Hui. Kedatangan Lengsok membuat Raja CE Hoan Kong sangat terkejut, dia merasa menyesal tidak dapat datang menolong, sehingga negeri Wi berantakan dan Wi I Kong mati dibunuh musuh. Tetapi Raja CE merasa bersyukur karena pangeran Hui bakal jadi raja. Raja CE Hoan Kong menghadiahkan seperangkat kereta bersama kuda-kuda bagus kepada pangeran Hui, lima pasang pakaian sembahyang, kerbau, kambing, babi dan ayam masing-masing 300 ekor. Selanjutnya Raja CE memerintahkan pangeran Bukui memimpin 300 kereta perang untuk mengantarkan pangeran Hui ke negeri Wi. Dan dipesan agar pangeran Bukui membantu membangun kembali kota Wi. Pangeran Hui mengaturkan terima kasih atas budi kebaikan Raja CE Hoan Kong kepadanya. Sesudah itu pangeran Hui mengucapkan selamat berpisah. Ketika pangeran Hui baru berjalan dan sampai di kota Cuip, mereka bertemu dengan anak buah Hang Yan Almarhum. Dia sedang membawa budak yang kakinya patah itu. Anak buah Hang Yan langsung menemui Raja baru itu. Dia menceritakan bagaimana dia telah mengubur hati Raja Hui di dalam perut Hang Yan. Jenazah Hang Yan dikuburkan di suatu tempat. Mendengar cerita anak buah Hang Yan, pangeran Hui tidak hentinya menangis. Dia sangat terharu atas terjadinya musibah pada keluarganya itu. Segera dia perintahkan orang membawa peti mati pergi ke engtek untuk mengurus jenazah Almarhum Ikong. Baru kemudian dia mengenakan pakaian berkabung atas wafatnya Ikong dan Tai Kong dua Raja Hui itu. Dia juga ingat kepada Hang Yan yang begitu setia kepada Rajanya. Ketika mendengar khabar bagaimana Raja C.E. Hoan Kong begitu memegang teguh janjinya dan budinya luhur, banyak Raja Muda yang mengiring utusan untuk turut berduka cita. Sekarang pangeran Hui yang menjadi raja di negeri Hui. Dia bergelar Hui Bun Kong. Dia berusaha memajukan negara dan rakyatnya. Hui Bun Kong mendapat pujian sebagai raja yang bijaksana. Ketika pangeran Hui mau pulang ke negeri C.E., sengaja dia tinggalkan sebahagian tentaranya untuk membantu membetulkan kota yang rusak. Ketika sudah pulang kepada Raja C.E. Hoan Kong diceritakan, bagaimana raja yang baru itu hidup hemat. Mau bekerja keras dan rajin. Begitu juga tentang kesetiaan Hang Yan pada junjungannya. Akaha, sungguh mengherankan, kata Hoan Kong sambil menarik nafas, seorang raja lalai kewajibannya. Poh masih ada menterinya yang begitu setia kalau begitu memang pantas negeri Hui tidak boleh musnah. Koan Tiong mengusulkan, sebaiknya Raja C.E. mengajak semua raja muda membantu membangun ibu kota baru untuk negeri Hui. Raja C.E. Hoan Kong setuju, dia hendak mengumpulkan raja-raja muda, namun mendadak negeri Heng mengiring utusan memberi habar. Bangsa Teg kembali menyerang ke negeri Heng, kami tidak tahan mohon bantuan kata utusan tersebut. Apa perlu kita menolong negeri Heng? Tanya Raja C.E. Hoan Kong pada Koan Tiong. Semua raja-raja muda bersedia tunduk pada negeri C.E., mereka menganggap negeri C.E. Kuat dan bisa membantu mereka jika ada bahaya. Jika kita tidak mau membantu mereka untuk apa kita menjadi jago di antara mereka kata Koan Tiong. Kalau begini negeri Heng dan negeri Hui punya kepentingan yang sama. Mana yang harus ditolong lebih dahulu kata Raja C.E. Amankan dahulu negeri Heng dari ancaman bangsa Teg, sesudah beres, baru kita bantu negeri Hui membangun ibu kotanya, kata Koan Tiong. Raja C.E. Hoan Kong setuju. Segera dia mengirim habar ke negeri Song, Lou, Chou dan Chou. Mereka diminta masing-masing mengerahkan pasukan perangnya berkumpul di Liapak, Tanah Heng. Sesampai pasukan C.E. di Liapak hampir berbareng dengan pasukan dari negeri Song dan Chou. Di tempat itu Koan Tiong mengatur siasat dan berkata pada Raja C.E. Hoan Kong. Orang Teg sedang berkonsentrasi menyerang negeri Heng, kata Koan Tiong. Semangat bangsa Teg masih tinggi dan gagah. Jika kita serang mereka maka kita harus menggunakan. Kekuatan dua kali lipat. Sebaliknya untuk membantu belum habis kekuatannya, maka jasa kita dianggap kecil. Lalu apa yang harus kita lakukan sekarang tanya Raja C.E. Untuk sementara waktu, kita harus menunggu sampai Raja Heng tidak sanggup menangkis serangan bangsa Teg. Maka tentara Heng akan rusak berat, sedang tentara bangsa Teg sudah kelelahan. Saat itu baru kita turun tangan mengusir bangsa Teg. Dengan demikian kita bisa mengalahkannya dengan gampang. Ini namanya siasat menggunakan sedikit tenaga, mendapat. Pahala besar kata Koan Tiong. Raja C.E. Hoan Kong setuju. Dengan alasan masih menunggu kedatangan pasukan Low dan Chiu, Raja C.E. menahan tentaranya. Dia mengirim metu-metu untuk menyelidiki keadaan di medan perang. Dua bulan lamanya tentara gabungan pihak C.E. berada di Liapak. Selama dua bulan itu, bangsa Teg menyerang kota Heng semakin sengit. Siang dan malam tidak hentinya. Maka, habislah kekuatan tentara Heng. Mereka dengan mati-matian mencoba menerobos kepungan bangsa Teg. Baru saja juruk kabar memberi laporan pada C.E. Hoan Kong, apa yang terjadi atas tentara Heng. Orang-orang Heng, lelaki dan perempuan serempak terdatangan. Mereka berlindung di perkemahan tentara C.E. Raja Negeri Heng, Siok Gan berlutut sambil menangis minta tolong. Raja C.E. Hoan Kong segera membangunkan Siok Gan. Dengan manis Raja C.E. menghiburnya. Sesudah itu baru Raja C.E. mengajak Raja Song dan Raja Co bersama-sama mengerahkan tentaranya hendak mengusir bangsa Teg. Raja Teg, Seomua, karena sudah berhasil merampok harta Raja Heng, tidak bersemangat untuk berperang lagi ketika mendapat habar pasukan dari tiga negara hampir sampai. Dia memerintahkan tentaranya membakari rumah-rumah penduduk. Mereka lalu kabur ke arah utara. Ketika pasukan gabungan bersama Raja Heng masuk ke dalam kota, mereka hanya menyaksikan kobaran api raksasa yang menghabisi rumah penduduk kota. Sedang bangsa Teg sudah kabur semua. Raja C.E. Hoan Kong mengeluarkan perintah untuk memadamkan api kebakaran. Apakah kota ini masih layak ditinggali tanya Raja C.E.? Aku rasa tidak bisa lagi, karena bangsa Teg telah merusakannya, sahut Raja Heng dengan terharu. Sekarang bagaimana pendapatmu? Mau memperbaiki kota yang hancur, atau mau membangun yang baru tanya Raja C.E.? Rakyat kami semua kabur ke tanah Igi. Jika tuanku merasa kasihan pada kami, kami akan membangun kota baru di Igi saja, kata Syok Gan. Raja C.E. Hoan Kong meluluskan permohonan Raja Heng. Dia perintahkan tentara ketiga negara untuk membantu membangun kota baru di Igi. Raja C.E. juga mengirim berbagai binatang peliharaan untuk bibit seperti sapi, kerbau, kuda, ayam dan sebagainya. Ini dimaksudkan agar kota yang baru itu sempurna adanya. Raja Negeri Heng, Syok Gan bersama rakyatnya jadi girang sekali. Setelah urusan di Negeri Heng jadi beres, Raja Song dan Raja Cho pamit pada Raja C.E. hendak pulang ke negerinya. Tapi C.E. Hoan Kong mencegahnya, dia ajak mereka menolong Negeri Heng. Karena Negeri Heng sudah dibuatkan kota baru, seharusnya Negeri Heng pun dibuatkan kota. Ajakan ini diterima baik oleh Raja Song dan Raja Cho. Berangkatlah pasukan tentara tiga negara mereka berangkat dari Negeri Heng pergi ke Negeri Heng. Ketika Raja Wibun Kong mendapat kabar Raja C.E. Hoan Kong akan datang ke negaranya, dia segera datang menyambut. Raja C.E. sangat senang melihat Raja Wih hidupnya demikian sederhana. Raja C.E. Hoan Kong memberitahu maksud kedatangannya, yaitu hendak memperbaiki kota Raja Wih. Kemudian bertanya pada Raja Wibun Kong. Kota mana yang Anda setujui untuk kota Raja? Kata Raja C.E. Aku berniat mendirikannya di Chow Kiu, Sahut Wibun Kong. Cuma biaya mendirikannya tidak kecil. Hamba rasa biaya sebesar itu tidak mungkin bisa dipikul oleh kami, sebuah negara yang hampir musnah kata Raja Wih. Tidak usah kau cemaskan masalah itu, kata Raja C.E. Semua biaya pembangunan. Biar aku yang tanggung. Raja C.E. Hoan Kong memerintahkan tentara dari tiga negara pergi ke Chow Kiu. Mereka ditugaskan untuk mendirikan ibu kota di sana. Sedang semua bahan dan biaya didatangkan dari negeri C.E. Sesudah kota selesai dibangun, C.E. Hoan Kong mempersilahkan Raja Wih meninggalinya. Tentu saja Raja Wih girang dan sangat berterima kasih pada C.E. Hoan Kong. Sesudah semua beres, Raja-Raja itu kembali ke negerinya masing-masing. Oleh karena Raja C.E. Hoan Kong telah membangun kembali tiga buah negara yang hampir musnah. Pertama dia telah mengangkat Hei Kong menjadi Raja Loh, membangun kota Igi untuk negara Heng. Membangun kota Chow Kiu untuk negara Wih. Maka ketiga negara itu menganggungkan Kerajaan C.E. Dari kelima negara, C.E. Hoan Kong lah yang terhitung paling terkenal. Di antara Ngo Pa, lima Raja Jago, C.E. Hoan Kong adalah jagonya. Waktu itu Raja C.E. sangat terkenal, tetapi di negeri Chow, Chow Sengong mengandalkan Leng Ipangeran Bun, Tau Kootu, untuk mengurus pemerintahan negaranya. Dengan demikian negaranya jadi makmur dan tentaranya sangat kuat. Tidak heran jika Raja Chow Sengong senantiasa berniat merebut kedudukan sebagai jago di Tiongkok. Sejak Chow Sengong mendengar Raja C.E. telah membantu Raja Loh, dia jadi kurang senang. Dia khawatir negaranya akan berada di bawah para raja muda yang tergabung dengan negeri C.E. itu. Aku berpendapat, Raja C.E. tidak boleh dibiarkan berbuat semena-mena, kata Chow Sengong pada Chubun. Dia hanya berpura-pura menyiarkan kebajikan, padahal dia memikat hati para raja muda agar taklu kepadanya. Sedang aku tinggal statis di bagian timur sungai. Han Sui. Dengan demikian kebaikanku tidak membangkitkan kebaikan. Sedang kegagahanku pun tenggelam di mata para raja muda. Aku sangat malu. Itu sebabnya aku ingin mencoba kekuatan Raja C.E. itu. Jangan, kita belum pantas untuk berselisih dengan negeri C.E., kata Chubun. Buat mendapatkan gelar hangpek, Raja C.E. telah bekerja keras hampir 30 tahun lamanya. Dengan menggunakan alasan hendak menjunjung tinggi Dewan Kerajaan Chiu, maka banyak raja-raja muda yang bersedia taklu kepadanya. Itu sebabnya kita belum boleh bermusuhan dengannya. Letak negeri D ada di antara bagian selatan dan utara. Negeri itu mirip. Tenggorokan daerah Tionggoan, Tiongkok. Manakala tuanku punya niat hendak menjagoi di Tionggoan, jika belum mendapatkan negeri D pasti tidak akan berhasil. Raja Chou memerintahkan panglimanya memimpin 200 kereta perang dan pasukannya menyerang ke negeri D. Ketika mendengar Raja Chou menyerang, Raja D sangat khawatir dia perintahkan tempek memimpin pasukan TJM menjaga pintu kota. Lalu mengutus orang untuk minta bantuan kepada Raja C.E. Ketika utusan negeri D sampai dan melaporkan keadaan negaranya. Serta meminta pada Raja C.E. agar membantu mereka. Raja C.E. memanggil semua Raja Muda dalam perserikatannya agar membantu negeri D. Ketika Tau Chiang maju sampai ke perbatasan negeri D, dia kaget saat mendengar pasukan bantuan dari negeri C.E. telah datang. Maka karena tak akan sanggup melawan, dia menarik mundur pasukannya. Raja Chou sengong mendengar kabar ini. Dia marah kepada Tau Chiang yang tanpa berperang sudah mundur. Dia loloskan pedang di pinggangnya yang dia serahkan pada Tau Liam. Segera kau berangkat, penggal kepala Tau Chiang kata Chou sengong. Tau Liam terpaksa menerima pedang itu. Tetapi walau bagaimana dia adalah kakak Tau Chiang. Mana tega dia membunuh adiknya sendiri. Ketika bertemu dengan adiknya, Tau Liam menceritakan perintah Chou sengong agar membunuh dia. Tentu saja Tau Chiang kaget. Jangan cemas, kata Tau Liam. Aku sudah punya siasat untuk menyelamatkan jiwamu, kata Tau Liam. Raja Depasti sudah tahu kau menarik mundur pasukanmu. Mereka pasti tidak mengira kau akan segera balik kembali. Jika kau kembali dan menyerang mereka secara tiba-tiba, maka aku yakin mereka akan kalah. Sesudah mendapat kemenangan, baru kau pulang. Bukan hukuman malah kau berpahala, Tau Chiang senang diaturuti nasihat kakaknya itu. Terima kasih, kak, kata Tau Chiang. Dia bagi tentaranya menjadi dua bagian. Dia memimpin pasukan depan. Sedang Tau Liam memimpin pasukan belakang. Dalam perjalanan kembali ke negeri, Tau Chiang melarang tentaranya membunyikan generang maupun menghibarkan bendera mereka. Diam-diam mereka maju menyerang dan masuk kembali ke perbatasan negeri. Saat itu kebetulan dia bertemu dengan Tempek yang sedang memeriksa kereta perang mereka. Mendengar tentara musuh datang, Tempek tidak mengetahui musuh dari mana, karena dia tidak menduga Tau Chiang bakal kembali lagi. Dengan tergesa-gesa dia pimpin pasukannya untuk melakukan perlawanan. Saat Tempek asik bertarung melawan Tau Chiang, datang Tau Liam membantu Tau Chiang. Diserang dari dua jurusan Tempek, kaget dan kebingungan. Pasukan menjadi kacau balau. Karena diketung dari dua jurusan. Tempek yang gugup agak lengah, dia terhajar oleh ruyung milik Tau Chiang. Dia terguling dan ditangkap oleh tentara Tau Chiang. Tau Liam berhasil mengobrak abrik pasukan de hingga berantakan. Sesudah berhasil menawan Tempek, Tau Chiang akan maju terus menyerang tentara de. Tetapi Tau Liam mencegah niat adiknya itu. Kita sudah menang, lebih baik kembali saja. Kau pun sekarang sudah luput dari hukuman mati Raja Chou, kata Tau Liam. Nasihat Seng kakak kembali diturut oleh Tau Chiang. Lalu dia pimpin pasukannya pulang. Begitu sampai di negeri Chou dia menghadap pada Raja Chou Sengong. Tau Chiang, aku dengar kau telah mundur dari medan perang. Sekarang kau berani datang menemuiku, kata Raja Chou. Memang benar hamba mundur, tetapi itu cuma siasat hamba untuk kembali memukul musuh, tuanku. Buktinya hamba menang, kata Tau Chiang berbohong. Ya, kau boleh bilang begitu, kata Raja Chou Sengong dengan hati masih mendongkol. Karena kau berhasil menangkap panglima musuh, maka kuampuni kesalahanmu. Negeri de belum takluk, mengapakah sudah menarik mundur angkatan perang kita? Karena tentara hamba sedikit, jika maju terus hamba khawatir gagal, sehingga merusak nama baik tentara Chou, sahut Tau Chiang. Dia kaget dan hatinya berdebar-debar ditegur begitu. Oh, kau gunakan alasan tentaramu sedikit, kata Raja Chou dengan marah. Nah, sekarang aku tambah dengan 299 kereta perang dan tentara. Kau harus berangkat lagi jika kau tidak bisa mengalahkan kerajaan The, kau jangan kembali lagi ke sini. Tuanku, izinkan aku ikut dengan adikku ke medan perang, kata Tau Liam. Jika adikku tidak bisa mengalahkan kerajaan The, maka jika adik hamba tak berhasil menaklukkan negeri The, dia akan hamba ikat dan akan hamba bawa ke hadapan tuanku. Baik, kau kuzinkan pergi bersamanya. Kau boleh bawa 400 kereta perang dan tentara untuk memerangi negeri The, kata Chou Sengong. Tau Liam diangkat menjadi jenderal besar, sedang Tau Chiang menjadi pembantunya. Mereka berangkat bersama-sama ke negeri The. Ketika Raja The mendengar kabar tempek tertangkap oleh musuh, dia perintahkan anak buahnya pergi ke negeri C.E. untuk minta bantuan. Mendengar kabar itu, Koan Tiong berkata pada Raja C.E. Hoan Kong. Dalam beberapa tahun ini, tuanku telah menolong negeri Yan, memereskan kekacauan di negeri Lou, membangun kota untuk negeri Heng, dan menyempurnakan negeri Wi, sehingga kepribadian tuanku tersiar di seluruh negeri. Keangkeran tuanku termasyur di kalangan Raja-Raja Muda. Sehingga jika tuanku akan menggunakan tenaga mereka, mereka siap membantu. Jika tuanku ingin menyelamatkan negeri The, serang saja negeri Chou. Tetapi jika mau menyerang negeri Chou, tuanku harus membuat perserikatan dengan semua Raja-Raja Muda, kata Koan Tiong. Jika kita harus mengadakan pertemuan dengan semua Raja-Raja Muda, itu akan makan waktu, kata Raja C.E. Dengan demikian orang-orang Chou sempat melakukan persiapan. Maka akan sulit kita menang melawan mereka. Bukankah sudah lama tuanku berniat melabrak negeri Chou, karena dia membantah tidak mau tunduk di bawah perintah tuanku, kata Koan Tiong. Letak negeri bersambung dengan negeri Chou. Jika kita gunakan alasam hendak menghajar negeri Chou, tetapi sesampai di sana kita berbalik menyerang negeri Chou, pasti orang Chou tidak akan menyangka kita akan menyerang mereka siasat ini dinamakan, bergerak saat musuh tidak menduga. Raja C.E. Hoan Kong mengangguk dan setuju pada saran Koan Tiong ini. Dia segera menghubungi semua Raja Muda agar bersiap-siap. Mereka harus menunggu perintah dan langsung bergerak. Pada suatu hari, Raja dari negeri Kang dan negeri Ui mengiring utusan minta berserikat dengan negeri C.E. Sebelum meluluskan permintaan itu, Raja C.E. Hoan Kong berunding dulu dengan Koan Tiong. Bab 13. Negeri Kang dan negeri Ui karena tidak tahan oleh kekejaman Raja dari negeri Chou, telah mengiring utusan datang ke sini untuk minta berserikat. Aku pikir aku hendak menerima permohonan mereka. Kelak jika kita menyerang negeri Chou, akan aku minta mereka membantu kita dari dalam. Bagaimana menurut Tiong Hau, boleh tidak kata Raja C.E.? Menurut hamba lebih baik permintaan mereka ditolak saja, kata Koan Tiong, sebab negeri Kang dan negeri Ui sangat jauh dari negeri C.E. Dan lebih dekat dengan negeri Chou. Selama mereka tunduk pada negeri Chou, negara mereka tetap utuh. Alasan Tiong Hau kata Raja C.E. Jika mereka bergabung dengan kita dan memutuskan hubungan dengan negeri Chou, pasti Raja Chou akan marah besar. Suatu ketika Chou akan menyerang mereka. Jika sudah begitu mereka minta bantuan pada kita. Mau tidak mau kita harus menolong mereka, tetapi jaraknya terlampau jauh. Jika kita tidak menolonginya, itu artinya kita melanggar perjanjian. Perserikatan. Padahal semua Raja Muda sudah taklu kepada C.E., apa itu bukan jadi berabe buat kita? Negara mereka negara kecil, kata Koan Tiong. Tetapi negeri yang begitu jauh karena mendengar kehebatan kita, dia mengiring utusan ke tempat kita. Jika permohonan mereka kita tolak, apa itu tidak akan berakibat buruk? Misalnya dari negeri yang jauh jadi kurang kepercayaan kepada kita, kata Raja C.E. Jika tuanku berpikir begitu, apa boleh buat terima saja mereka? Tetapi tuanku beri tanda ucapan hamba di tembok, supaya di kemudian hari tidak lupa tentang kejadian ini, kata Koan Tiong. Raja C.E. Hoan Kong menurut kata-kata Koan Tiong dicatat. Baru dia panggil utusan negeri Kang dan Ui. Permohonan kalian dikabulkan. Tetapi ingat di musim Cun pada bulan 1 kami akan menyerang ke negeri Chow. Kalian harus membantu kami, kata Raja C.E. Utusan itu berjanji akan memperhatikan pesan Raja C.E. Selain itu negeri si telah membantu negeri Chow melakukan kejahatan. Mereka juga harus diserang kata utusan itu. Baik, akan ku taklukan dulu negeri si, baru aku serang negeri Chow kata Raja C.E. Berjanji. Setelah utusan negeri Kang dan Ui pulang, Raja C.E. Hoan Kong menulis surat kepada Raja C.E. Yang negerinya dekat dengan negeri si, dia minta Raja C supaya mengerahkan tentaranya membasmi negeri si. Perintah Raja C.E. Hoan Kong segera dilaksanakan oleh Raja C, dia serang negeri si. Raja C berhasil mengalahkan negeri si. Raja C.E. Raja C.E. memerintahkan Raja C.E. menempatkan tentaranya di kota Raja C.E. Raja Loh Wai Kong mengutus Kui Ye U ke negeri C.E. untuk minta maaf, karena negeri Loh sedang bertikai dengan negeri si dan negeri ki, sehingga mereka tidak bisa membantu Raja C.E. dalam masalah negeri Heng dan negeri Ui. Dia juga mengucapkan selamat, karena negeri Kang dan Ui telah berserikat. Jika Raja C.E. akan berperang Raja kami siap membantu, kata Kui Ye U. Raja C.E. Hoan Kong senang juga menerima Kui Ye U. Tidak lama lagi kami akan menyerang ke negeri C.E. Hamba berjanji akan membantu, kata Kui Ye U. Sesudah itu pulanglah Kui Ye U ke negaranya. Saat Raja C.E. sedang mengadakan persiapan untuk menyerang negeri C.E. Saat itu tentara C.E. sudah sampai di perbatasan negeri D.E.